Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang telah melakukan pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sintang pada hari Jumat 4 September yang lalu. Setelah pelaksanaan deklarasi Koalisi Adil Bersatu di halaman gedung Indor Apang Semangai yang mengungsung pasangan calon bupati Sintang, Jarod Winarno dan Yosef Sudianto. Pada hari Minggu Sore 6 September 2020, Koalisi Adil Bersatu mendaftar pasangan calon bupati Jarod Sudianto atau jadi ke kantor KPU Sintang yang terletak di jalan DR Wahidin Sudirohusodo Sintang. Tampak hadir pada pendaftaran paslon Adil Bersatu ini ketua dan sekretaris partai pengungsung dan pendukung serta beberapa anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam Koalisi Adil Bersatu tersebut. Pasangan jadi ini diusung oleh 5 partai politik yaitu Partai Nasional Demokrat atau NASDEM yang memperoleh 7 kursi pada Pilek 2019 yang lalu. Partai Golkar yang memperoleh 4 kursi, Partai PKB 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang memperoleh 1 kursi, dan PKPI 1 kursi. Sementara PKS, PSI, Partai Garuda dan Partai Berkarya adalah partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Adil Bersatu untuk memenangkan pasangan Jarod Sudianto yang akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Sintang 9 Desember mendatang. Kedatangan calon bupati Sintang beserta rombongan ini disambut langsung Ketua KPU Sintang Azizah dan didampingi komisioner KPU lainnya. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mengecek berkas yang diberikan pasangan calon yang mengungsung Jarod Winarno dan Yosef Sudianto sekitar 30 menit pemeriksaan berkas tersebut. Dan Ketua KPU Sintang beserta komisioner lainnya menyatakan persyaratan sebagai bakal calon bupati pada Pilkada tahun 2020 pasangan jadi telah lengkap. Calon bupati Sintang priode 2021-2026 Jarod Winarno mengatakan yang pasti dalam berpolitik itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi apabila kita mau menggunakan instrumen politik, kita akan mendapatkan analisa. Selanjutnya Jarod mengatakan tim koalisi telah melaksanakan survei dan telah mensimulasikan. Salah satunya dengan mensimulasikan pasangan jadi melawan dua pasangan yang maju sekarang. Dan Jarod juga mengatakan ketika survei itu diberikan kepada 41 persen responden yang belum menentukan pilihan hasilnya, pasangan jadi mendapatkan 33 persen dan pasangan lainnya 6 persen dan 6 persen. Dengan hasil survei dan pemetaan tersebut, Jarod Winarno yakin pasangan jadi pasti menang pada Pilkada di Sintang. Jadi yang pasti dari politik itu kan ketidakpastian itu sendiri. Tetapi kalau kita mau menggunakan instrumen politik, kita akan kira-kira mendapatkan guidance-nya lah kira-kira seperti apa. Jadi saya sudah survei, kami sudah survei, kita sudah survei dengan pole tracking ya dari Hantayuda. Sudah kita simulasikan. Salah satu simulasinya adalah pasangan jadi Jarod Sudianto melawan dua pasangan yang maju sekarang. Nah simulasinya hanya sedikit berbeda di wakilnya aja kan. Pada waktu survei tersebut, ketika 41 persen responden belum menentukan pilihan, kami berdua dapat 33 persen, kemudian pasangan lainnya masing-masing 6 persen dan 6 persen. Jadi itu rasa saya salah satu instrumen politik yang kami pakai untuk mengukur kira-kira kami bisa menang dah ya. Dengan hasil survei tersebut dan dari juga mapping pemetaan yang kita lakukan, jadi yakin menang. Tanya lagi.